Intro Halo sahabat, assalamualaikum Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia Selamat menjalankan ibadah puasa bagi sahabat yang menjalankannya Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT TV Semoga Tuhan yang Maha Kuasa selalu memberikan kelancaran atas segala urusan sahabat sekalian dan tentunya dilimpahi dengan rezeki dan juga harta yang berlimpah ruah dan juga berkah SLMT TV tentunya selalu hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan Kali ini SLMT TV hadir dengan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Yuta Satam Baiklah, tanpa perlu berlama lagi Langsung saja kita simak ini dia alur cerita film selengkapnya Tapi sebelumnya inilah dia para pemeran ataupun pemain di dalam film ini Katirvel adalah inspektur kepolisian J. Bastin adalah supir bajai Selvam adalah polisi Begitupun dengan Vinod dan juga Mahendra Ragavi adalah korban Nagulan adalah detektif regu bayangan Joe adalah pemilik klub dan Stella adalah teman Ragavi Itulah para pemeran ataupun pemain di dalam film ini Selanjutnya mari kita simak alur cerita film selengkapnya Tapi sebelumnya ingat ya Dukung selalu SLMT TV dengan cara klik like, komen, share dan juga subscribe Baiklah, tanpa perlu berlama lagi Langsung saja kita simak ini dia alur cerita film selengkapnya Pada suatu malam Tiga orang polisi sedang berpatroli menyusuri jalan yang sepi di pusat kota Seorang polisi bernama Selvam Bercerita bahwa dahulu ia pernah menangkap seorang penjahat kelas berat berbekal kemampuan bela dirinya Penjahat bernama Lokes itu Terkenal sebagai penjahat yang memiliki hati yang sangat kotor Ia telah membunuh banyak orang dengan tangannya sendiri Namun cerita Selvam hanya ditanggapi santai oleh polisi Katirvel Yang duduk di sampingnya Bahkan Tamila Rasi Sebagai satu-satunya polisi wanita di dalam mobil tersebut mengatakan Jika harusnya Selvam menjadi penulis saja daripada polisi Karena ia memiliki daya halusinasi yang cukup baik Tentu saja cerita tersebut tidak benar Karena yang menangkap Lokes adalah Katirvel sendiri Mobil patroli pun berhenti Kemudian Selvam meminta maaf atas ceritanya tersebut Pada saat itu Datang seorang pria yang mengendarai motor Bertanya kepada mereka bagaimana mencapai jan sinagar Karena ia memiliki keperluan di sana Katirvel memperhatikan pemuda itu Ia lantas mencurigai jika pemuda itu sedang dalam keadaan mabuk Karena aromanya tercium seperti aroma minuman keras Namun pemuda itu menyangkalnya dengan mengatakan Jika temannya secara tidak sengaja menumpahkan minuman ke bajunya Katirvel tidak mempercayai pemuda bernama Nagulan itu Lalu membawanya ke kantor polisi setelah dirinya Juga menerima telpon jika telah terjadi sesuatu di kantor polisi Sesampainya di kantor polisi Seorang polisi datang memberitahu Katirvel Jika seorang wanita muda datang ingin menemui dirinya Untuk menyampaikan suatu keluhan Namun karena inspektur sedang patroli Maka ia meminta gadis itu untuk datang kembali esok hari Namun wanita itu tetap ingin menunggu Ia keluar dari gedung Lalu menunggu di dalam bajai tumpangannya Beberapa saat setelahnya Kejadian naas terjadi Tiga orang merusak kamera CCTV Dan membunuh gadis itu secara brutal Dengan senjata di tangan mereka masing-masing Tak dapat dipungkiri Gadis itu tewas seketika secara tragis Dengan beberapa luka tusukan di wajah dan juga tubuhnya Mendengar cerita tersebut Katirvel langsung menemui Jebastin Yang merupakan supir bajai yang ditumpangi oleh si korban bernama Ragavi tersebut Jebastin bercerita jika ia sedang dalam perjalanan pulang Saat Ragavi ingin menumpang ke kantor polisi Sesaat setelah masuk ke dalam kantor polisi Ragavi kembali lagi ke dalam bajai Sembari meneduh dari lebatnya hujan Tak lama kemudian Ia melihat tiga orang mengenakan topeng bergambar kerangka tengkorak Datang mengejar Ragavi Nagulan yang juga sedang berada di kantor polisi mengajukan protesnya Ia berpikir jika ia tidak bersalah karena ia tidak mabuk Ia juga memberikan pendapat jika Sebastian berbohong Sebab sangat tidak mungkin seseorang mampu menelaah secara detil di malam hari Ia hanya memberikan kesaksian yang membingungkan polisi Nagulan pun memperkenalkan dirinya Bahwa ia adalah mahasiswa psikologi Yang sekarang bekerja sebagai badan detektif regu bayangan Tiba-tiba supir itu pingsan Para polisi mengatakan Bahwa ia menelan sesuatu yang dikira sebagai cyanida sebelum ia jatuh pingsan Ia pun dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan tindakan serius Saat itu formalis forensik masuk lalu menunjuk foto TKP Saat ikut melihatnya Nagulan terkejut karena mengenali korban yang ternyata adalah kekasihnya Setelah mengetahui bahwa Ragafi terbunuh Ia menjadi geram dan berjanji akan menemukan Lalu membunuh orang-orang yang telah mencelakakan kekasihnya tersebut Mahendra menghubungi Katirvel Untuk memberitahu bahwa supir telah tewas karena menelan racun Mendengar hal tersebut Katirvel menjadi marah Karena Mahendra tidak bisa menyelamatkan satu-satunya saksi yang tersisa Esoknya polisi bersama Nagulan Mendatangi tempat tinggal Ragafi Ia bertemu dengan pelayan yang bernama Fedika Dan juga Kasih yang merupakan sekretaris apartemen Para polisi langsung memeriksa seluruh ruangan Untuk menemukan barang bukti Ketika sedang memeriksanya Tak disangka Fedika kabur secara diam-diam Polisi yang terlambat menyadarinya Langsung mengejar dan menangkap pelayan tersebut Sesudah membawa Fedika ke kantor polisi Katirvel mendengar kabar dari dokter forensik Bahwa Ragafi sudah tidak perawan Karena gadis itu terbukti melakukan aborsi Saat itulah Katirvel menduga Bahwa pelaku pembunuhannya adalah Nagulan Karena ia merupakan kekasih dari korban Kemudian hari Polisi menangkap Fedika Yang sedang berada di rumah sakit Fedika berkata Jika Ragafi telah memberinya beberapa uang Untuk membayar perawatan seorang pasien Yang bernama Yamini Katirvel pun penasaran dengan pasien Yang telah diketahui meninggal tersebut Keanehan kembali terjadi Saat ia memeriksa jenazah teman Ragafi Seorang suster yang sedang berada di ruangan tersebut Tiba-tiba keluar Dengan raut wajah yang sulit diartikan Meski sempat kabur Namun polisi lain berhasil membawa suster tersebut Untuk datang menemui Katirvel Akhirnya suster tersebut bercerita Bahwa teman-teman Ragafi Memang dirawat di rumah sakit itu Sayangnya Ada yang telah meninggal dunia Sedangkan yang lainnya Sedang dalam keadaan koma Beruntung Ada teman-temannya yang berhasil selamat Mereka yang selamat memutuskan Untuk pulang ke rumahnya Yang berada di desa Kemudian Katirvel mengajak satu rekannya Untuk menemui rumah wanita yang selamat tersebut Pada awalnya Ia menerima penolakan dari orang tua sang gadis Sampai akhirnya mereka mempersilahkan dirinya masuk Untuk mengobrol dengan anaknya Wanita itu bernama Stella Ia Ragafi dan teman-temannya adalah rekan kuliah Mereka selalu mengadakan pesta ulang tahun bersama-sama Suatu hari Mereka datang ke klub untuk merayakan pesta ulang tahun Namun Suatu keanehan terjadi Mereka selalu ingin datang ke klub setelah mendengar musik yang diputar di dalamnya Mereka merasa terbuai Sehingga ingin mendengarnya lagi Dan lagi Klub itu memiliki ruang terpisah Yang memutar musik seperti itu Dalam tiga hari Teman mereka pingsan Ragafi membawa mereka ke rumah sakit Sayangnya teman mereka meninggal dunia Sedangkan Dua lainnya masih pingsan kemudian koma Ragafi Sempat datang ke klub dan bertemu dengan pemiliknya yang bernama Joe Ia bertengkar tentang apa yang dilakukan oleh Joe Namun Joe mengusirnya tanpa memedulikan keluhannya terhadap klub tersebut Stella kembali menceritakan bahwa dirinya Juga pernah pingsan dan mendapatkan perawatan di rumah sakit Saat itu dokter berkata Bahwa para wanita itu telah disalahgunakan ketika mereka tidak sadar di dalam klub Padahal ia mengaku tidak meminum apapun Dan tidak menelan obat-obatan apapun Ia pingsan setelah mendengar alunan musik tersebut Mereka memainkan musik dan menghancurkan hidup para gadis Stella lalu menunjuk ke Tirvel dengan amarah Karena polisi tersebut tidak mampu menjamin keselamatan Ragafi Yang saat itu ingin menemui dirinya Orang tua Stella menenangkan anaknya dan meminta inspektur untuk bergegas pulang saja Kemudian ia menerima telpon Bahwa kawanan polisi telah berhasil menangkap Nagulan di klub tersebut Mereka mengatakan bahwa Nagulan dengan Bengis telah membunuh Joe di tempat dengan tembakan di kepala Esoknya, Katirvel berencana membawa Lokes dan Nagulan ke pengadilan Mereka bersama polisi lainnya Membawa dua penjahat tersebut dengan menggunakan mobil bus khusus polisi Namun bukannya menuju pengadilan Mobil malah berhenti di markas yang kosong Melihat adanya kesempatan, Lokes bekerja sama dengan Nagulan Dan menghajar para polisi Mereka mengikat polisi sedangkan satu lainnya berdiri mengadu pada Katirvel Atas apa yang diperbuat oleh para narapidana Ia lantas mengeluarkan ponsel yang berisi video percakapan ketiga rekan polisinya bersama Joe Sebelum akhirnya mereka menembak Joe Rekaman tersebut didapatkan dari Nagulan yang sengaja memasang kamera di dalam ruangan Joe Saat itu Joe telah membayar polisi dengan sejumlah uang Dan memberi mereka wanita-wanita panggilan untuk menutup mulut para polisi Namun ketiga polisi itu meledak dalam amarah Karena Joe tidak menyelesaikan urusannya dengan ragafi di klub Sehingga gadis tersebut datang ke kantor polisi Mau tidak mau mereka akhirnya harus membunuhnya Ketiga rekan polisi tersebut kabur dan bersembunyi untuk menghindari kejaran Katirvel Lokes dan juga Nagulan Namun Lokes yang mendapat kesempatan bebas pun memilih untuk ikut pergi bersembunyi Sayangnya ia malah bersembunyi di tempat ketiga polisi tersebut bersembunyi Lantas ia harus menelan pil pahit Karena ketiga polisi itu membunuhnya sama seperti cara mereka membunuh ragafi Pertarungan belum usai Nagulan terus mengejar ketiga polisi tersebut bersama-sama dengan Katirvel Setelah pertarungan yang sama-sama sengit Katirvel dan Nagulan berhasil mengalahkan ketiganya Ketiga pembunuh ragafi itu pun menemui ajalnya Fakta pun berputar Menunjukkan jika polisi-polisi tersebutlah yang meracuni supir bajai ketika berada di kantor polisi Namun berkelit jika supir tersebut yang menelan pilnya sendiri Kasus pun selesai Pembunuh ragafi telah mendapatkan hukuman yang setimpal Nagulan pun akan selalu menawarkan bantuan Apabila Katirvel membutuhkannya dan film pun selesai Nah sahabat itulah tadi alur cerita dari film Yuta Satam Dari film ini kita bisa melihat bahwa Kejahatan seperti apapun disimpan pada akhirnya akan ketahuan Sepandai-pandainya menyimpan bangkai Baunya akan tercium pula Tidak seharusnya kejahatan dilimpahkan atau dikambing hitamkan kepada orang lain Apalagi orang yang tidak bersalah Tentu hal tersebut merupakan tindakan yang sangat tercelah ya sahabat Semoga kita terhindarkan dari sifat yang sangat tercelah seperti ini Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini Sampai berjumpa lagi di alur cerita film-film selanjutnya Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir Dan terus saksikan video-video lainnya hanya di SLMT TV Dukung selalu SLMT TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe Sampai ketemu lagi sahabat Sehat selalu dan wassalamualaikum